Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa Kami TV dan Sahabat RCL Saatnya Info Sukabumi Bersama saya Jordi Rijaldi Hartawan Bupati Sukabumi Haji Mwarawan Hamami Mengajak masyarakat untuk meningkatkan kereligiusan Terutama bagi generasi muda di Kebupaten Sukabumi Sukabumi harus lebih baik, religius dan mandiri Karena itu didik anak sesuai jamannya Demikian sembutan saat menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Haul Ketiga Al-Magfrullah K.H. Badudin Di Pondok Pesantren Meftahul Ulum, Kampung Kerenceng RT1 RW4, Desa Pondok Asatengah Kejambatan Cidahu, Kebupaten Sukabumi Hari Minggu 12 Januari 2020 Hal yang harus dilakukan diantaranya Dengan mendidik anak supaya Hafiz Al-Quran Termasuk memahami hadis Rasul Pasalnya, perkembangan zaman ini Menemukan efek negatif baru Seperti komunikasi yang tidak sehat Dan informasi yang tak bertanggung jawab Terutama di media sosial Haji Mwarawan Hamami Mengajak masyarakat untuk menunaikan dan memanfaatkan Jakat, infak, dan sedekah Untuk kepentingan masyarakat Sekaligus solusi ekonomi umat Di tengah maraknya ketergantungan pada Bank Emo Sebelumnya, panitia acara Kihaji Yusuf Subaika mengatakan Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW Dan Hawal Agmar Furroh Kihaji Awad Rudin merupakan Kegiatan rutin tahunan Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kebupaten Sukabumi Dari Cidahu, Kamila Norin, Aditya Prima Yuda, dan Fajar Melaporkan Pemirsa Kami TV dan Sahabat RCL Demikian info Sukabumi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kebupaten Sukabumi Saya, Jordi Rijali Hartawan Beserta kru yang bertugas mengucapkan Terima kasih dan sampai jumpa Salam Kami TV Jangan lupa like, share dan subscribe